Jangan lupa subscribe channel youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya Percepatan pembangunan desa di Kabupaten Sampang dalam program TNI Mandunggal Membangun Desa atau TMMD telah selesai dilaksanakan Dengan pembangunan tersebut Bupati Sampang berharap dapat memfaat bagi masyarakat sekitar Program TNI Mandunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-111 tahun 2021 Kodim 0828 Sampang telah selesai dilaksanakan selama satu bulan ini TNI membantu masyarakat yang membutuhkan mulai dari pembangunan embung air, rehab gedung sekolah dasar, dan rumah tidak layak huni Kasrem 084 B.J. Kolonel Infanteri Erwin Rustiawan mengatakan langkah ini merupakan tugas TNI untuk membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan desa Serta merawat semangat gotong royong Sudah 100 persen, 3 hari yang lalu saya sudah tinjau Ada 3 sasaran fisik yang dilaksanakan oleh Kodim Sudah berjalan sesuai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ini Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah Sampang Untuk PASKA sendiri, saat ini menjadi, ada monitoring atau bagaimana? Pada kesempatan ini, Bupati Sampang, Haji Selamat Junaiti menyampaikan Program pembangunan desa ini akan terus dilakukan karena dinilai sangat membantu masyarakat yang berada di pelosok desa Karena ini kegiatan nyata dari Bapak TNI, kemudian TNI ini yang menganggarkan, dianggarkan dari bidang daerah semester 1,5 Harapan kami bisa menganggung kepada masyarakat setempat ya Nasir-sat desa yang tentunya ini sebuah bangun oleh perlamanya TNI lewat program TNI Kedepan insya Allah kita akan menganggarkan program pembangunan dan disarankan nanti akan ada lagi Nanti kita akan mencari sasaran baru yang mana yang memang daerah yang terkecil ya Mungkin di bidang daerah lain ya Setelah tahun berdangan, tahun lalu di sekoponah, mungkin di kampung atau di mana ya Untuk masyarakat puas, puas? Alhamdulillah kita juga puas ya Ini bentuk kerjasama dengan petir daerah ya Bagaimana kita pertama adalah memiliki pembangunan desa lewat program TNI Selain itu, Bupati berharap tiga pembangunan fisik tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat di desa beringin Kejamatan Tampulengan, Kabupaten Sampang Ali Mukhtar, JTV